Akhirnya, jadi selingkuhan, Ayus belak-belakan kenang pertemuan pertama dengan Nisa Sabian 3 tahun lalu. Hubungan terlarang, Nisa Sabian dan Ayus masih jadi topik panas yang dibicarakan publik. Tak sedikit orang yang terkejut dengan kenyataan bahwa Nisa Sabian bisa menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga keyboardisnya, Ahmad Fairus alias Ayus dengan Riri Fairus. Betapa tidak, sejak namanya mencuat bersama Sabian Gambus, Nisa Sabian dikenal sebagai sosok vokalis perempuan yang religius, Ayu dan Tak Neko-Neko. Tak sedikit pula, perempuan yang juga mengidolakan pemilik nama asli Hairun Nisa yang tahun ini berusia 22 tahun itu. Sampai pada akhirnya, di tengah bulan Februari ini, adik perempuan Ayus, Fadila Nova, membongkar kebusukan hubungan Nisa Sabian dengan Ayus. Setelah Fadila Nova memberikan konfirmasi bahwa Nisa Sabian memang memiliki hubungan dengan Ayus, Cap sebagai pelakor langsung diberikan kepada Nisa oleh netizen. Bahkan, dikatakan oleh Fadila Nova, keluarganya sudah pernah menyidang Ayus dan Nisa Sabian. Hal yang mengagetkan adalah ketika Nisa dan Ayus terang-terangan bicara di depan keluarga, kalau mereka saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu. Rupanya, ketertarikan antara Nisa dan Ayus tumbuh sejak pertemuan pertama mereka. Sabian Gambus sendiri terbentuk medio tahun 2015 silam. Saat itu, Ayus sebagai pendirinya masih putar otak untuk menemukan formula yang pas untuk band religi asuhannya. Pada saat itu, Ayus masih membongkar pasang personel Sabian Gambus. Sampai pada akhirnya, di tahun kedua kelahiran Sabian Gambus, Ayus bertemu dengan Nisa di sebuah acara pernikahan di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Dari pertemuan itu, rupanya Ayus sudah srek dengan kemampuan Nisa bernyanyi. Hal itu terang-terangan diceritakan Ayus di dalam YouTube channel milik Ustadz Zaki Mirza. Ketemu wanita seperti ini di mana sih yang unyu-unyu gini? Tanya Ustadz Zaki Mirza seperti dikutip oleh Grip.ID Rabu 24 Februari. Ini aneh namun di keranji, sahut Ayus. Di acara hajatan, tambah Nisa Sabian. Rupanya, pertemuan Nisa dan Ayus itu tanpa sengaja oleh kedua belah pihak. Saat itu, Nisa masih remaja, masih mendapatkan tawaran untuk bernyanyi dari panggung ke panggung di kampung. Sementara itu, setelah lidi dengan Ayus, Ben Asuhannya itu juga masih menerima tawaran manggung di acara hajatan perkahwinan. Aneh diajak sama orang, dia diajak sama orang, kata Ayus. Lantaran hajatan pernikahan yang biasanya berdura selama, Ayus jadi memiliki banyak waktu untuk memperhatikan Nisa Sabian. Jadi ketemu di satu panggung, eh ini oke juga nih, kan seharian tuh? Kalau main kan seharian tuh Ustadz. Kalau di acara nikahan kampung seharian, mulai jam 2 kelar jam 10, kata Ayus semangat. Kalau main di acara nikahan, iya seharian, timpal Nisa. Jadi merhatiin bener-bener, kata Ayus. Setelahnya, Nisa mulai mendapat banyak tawaran dari Ayus untuk bergabung dan mengisi kekosongan posisi vokalis di Sabian Gambus. Sudah bisa ditebak, sejak itulah Nisa dan Ayus sudah mulai terikat di dalam band yang menaungi mereka. Ayus pun mengakui jika semenjak pertemuan itu, banyak tawaran manggung yang dia tawarkan untuk Nisa. Bagayung bersambut, Nisa yang saat itu masih bocah, senang bukan main mendapatkan tawaran pekerjaan yang ternyata hasilnya sangat menjajikan. Mulai job bareng, kata Nisa Sabian. Habis ketemu sudah mulai kontakan, sudah mulai kasih jadwal, tapi belum terikat, kata Ayus. Dia belum terikat, kita juga belum terikat sama siapa-siapa, jadi masih free, tapi Sabian udah ada namanya. Siapa yang sangka jika pertemuan mereka di 2017 silah membawa petaka untuk rumah tangga Ayus dan Riri Fairu sekarang. Sudah 2 tahun lamanya Nisa dan Ayus memiliki perasaan lain, lebih dari sekedar musisi yang bernam di band yang sama. Nah, asalnya karena kedekatan mereka, rumah tangga Ayus dan Riri menjadi taruhannya. Pada tanggal 27 Januari 2021 lalu, Riri Fairu memutuskan untuk mendaftarkan gugatan cerainya ke PA Jakarta Utara. Beberapa hari lalu, Ayus sempat membuat sebuah video klarifikasi singkat yang berisi permohonan maaf. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekilafan yang saya lakukan, kata Ayus. Sementara itu, sampai saat ini Nisa belum mau memberikan klarifikasi apapun terkait masalah yang sedang membelitnya. Bisa dikabarkan, sedang menepi bersama orang tua dan adiknya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton!